Halo kofren, yuk kita bahas soal matematika, kita mulai dari soalnya ya Diketahui pecahan berikut Urutan pecahan dari yang terbesar adalah titik-titik-titik Wah, gimana ya caranya? Caranya kita perlu mengubah terlebih dahulu pecahan-pecahan tersebut ke bentuk pecahan desimal Supaya kita mudah untuk membandingkannya Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu yaitu 0,75 Itu sudah bilangan pecahan desimal Kemudian 3 per 8 kita ubah ke bentuk pecahan desimal menggunakan cara pembagian bersusun ya Kita bagi seperti ini Wah, 3 tidak bisa dibagi dengan 8 Maka kita pinjamkan 0 di sebelah angka 3 Dan jangan lupa menuliskan 0, di hasilnya 8 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 30 Benar banget, dikali dengan 3 yaitu 24 Terus kita kurangi yaitu 6 Wah, 6 sudah tidak bisa dibagi dengan 8 Maka kita pinjamkan 0 di sebelah angka 6 8 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 60 Benar banget, dikali dengan 7 yaitu 56 Terus kita kurangi yaitu 4 Kemudian sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 8 Jadi kita pinjamkan lagi 0 di sebelah angka 4 8 dikali berapa? Yang hasilnya itu 40 Benar banget, dikali dengan 5 jadi habis deh Maka 3 per 8 itu bentuk desimalnya adalah 0,375 Selanjutnya 56%, persen itu kita ketahui adalah perseratus Jadi kita ubah ke bentuk becahan biasa terlebih dahulu Kita ubah persen disini menjadi perseratus ya Maka sama dengan 56 perseratus Nah, cara mengubah ke bentuk desimalnya Tinggal kita lihat ada berapa angka 0 di penyebutnya Disini 0-nya ada 2, maka angka di belakang koma itu 2 Kita hitung bersama-sama 1, 2 Disini ya, letak komanya jadi sama dengan 0,56 Dan yang terakhir adalah 7 per 10 Disini penyebutnya itu 0-nya ada 1 Maka angka di belakang koma itu juga 1 Kita hitung bersama-sama 1 Nah, disini ya, letak komanya jadi sama dengan 0,7 Maka kita tuliskan kembali 0,75 Karena disini yang paling besar Angka di belakang komanya itu 3 Jadi kita berikan 0 di sebelah angka 5 Hasilnya itu tetap sama saja Jadi 0,750 Kemudian 0,375 Kita lakukan hal yang sama dengan memberi 0 Jadi 0,560 Dan 0,700 Nah, cara melihat besar tidaknya Karena semuanya itu di bawah 1 Jadi kita perlu melihat angka yang berada di belakang komanya saja Yang paling besar adalah 750 ya Jadi yang ini yang pertama Kemudian yang 702 Kemudian yang 560 Dan yang terakhir adalah 375 Jadi kita lihat bentuk aslinya 0,750 itu adalah 0,75 Kemudian 0,700 itu adalah 7 per 10 Kemudian 0,560 itu bentuk aslinya adalah 56% Dan yang terakhir 0,375 bentuknya adalah 3 per 8 Nah, berikut inilah urutan pecahan dari yang terbesar Kita lihat pada pilihan jawabannya Yang D itu bukan Yang C itu bukan Yang B itu bukan Wah, yang E ini yang benar ya Maka pilihan jawaban yang benar adalah yang A Yeay, kita sudah menemukan jawabannya Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya